Aturan larangan membawa kendaraan pribadi bagi seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sejatinya dimaksudkan untuk mempopularkan transportasi masal dan juga untuk mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Hal itu tampaknya dipahami betul oleh Heru Budi Hartono, salah satu pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Seperti apa ia mengikuti aturan tersebut berikut liputannya. Karena ini instruksi perintah, semua kepala eskuat PD saya sampaikan kepada mereka, ya ini harus dilaksanakan untuk memberi contoh kepada masyarakat yang lain dan termasuk hari ini saya menggunakan angkor dari rumah sampai dengan balik kota. Heru Budi Hartono yang merupakan kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri adalah salah satu pegawai negeri sipil atau PNS Pemprov DKI Jakarta yang mau tak mau patuh pada instruksi Gubernur No. 150 Tahun 2013 mengenai larangan PNS untuk menggunakan kendaraan pribadi di hari Jumat pekan pertama tiap bulannya. Demi untuk mengikuti instruksi yang mulai diterapkan sejak Jumat ini, pria berusia 48 tahun itu pun mesti berangkat 20 menit lebih awal dari waktu biasa ia berangkat. Heru beruntung karena di komplek ia tinggal, sudah ada angkutan umum yang melewati rumahnya, yakni angkutan umum T27. Setelah naik T27, ia melanjutkan naik angkut M26 menuju terminal Kampung Melayu. Ini kali pertama setelah selama dua tahun Heru absen menaiki mikrolet. Perjalanan dilanjutkan dengan bus Transjakarta dan Bajai. Penggunaan Bajai dari Hal Tel Senen menuju Balai Kota disebabkan tidak ada angkutan umum yang melewati Balai Kota. Hal inilah yang menjadi catatan bagi pemerintah dalam menyiapkan armada dan trayek angkutan umum. Heru menilai instruksi ini masih banyak yang harus dievaluasi. Memang harus kita pikirkan ke depan bagi pejabat-pejabat yang beraktivitas tinggi setelah mereka sampai di kantor menggunakan kendaraan umum dari rumah, harus dipikirkan kembali ketika mereka mewakili pimpinan untuk melakukan aktivitas rapat koordinasi keluar dari kantor. Dan tentunya mereka harus berpikir lagi apakah menggunakan angkut atau menggunakan kendaraan-kendaraan dinas yang di dalam SK tersebut diperbolehkan. Tapi tidak semua unit memiliki itu. Tentunya mereka harus menggunakan minimal taksi, ojek, atau bajai. Nah, ini yang perlu mungkin kami melakukan evaluasi atau sosialisasi kembali kepada mereka. Kebijakan ini sebagai salah satu upaya mendukung berahlinya masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dan sebagai upaya mengurangi kemacetan. Nisha Megawati, Joy Didompas, Berita 1, Jakarta